lokal dengan batik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan pemateri kita yang telah meluangkan waktunya pada malam ini. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya-jawab dilanjutkan dengan pertama dan keempat penutup. Peraturan peserta untuk sesi tanya-jawab melalui fitur chat dengan format nama penanya atau instansi kebanyakan. Kemudian, peserta juga boleh bertanya dengan mengirimkan tanda emoticon, kemudian dapat bertanya dengan menggunakan suara setelah diizinkan oleh moderator. Peserta diharapkan mengisi link presensi yang akan dibagikan di grup peserta setelah acara sharing session selesai dengan melampirkan bukti screenshot saat pemateri memaparkan materi dari Google Meet. Peserta dilarang keras membagikan screenshot dari Google Meet kepada peserta lain melalui platform apapun. Tata tertib, peserta sharing session wajib memperhatikan penyampaian materi secara keseluruhan. Peserta sharing session dilarang melakukan tindakan yang tidak pantas selama acara berlangsung. Peserta sharing session dilarang mengajukan pertanyaan di luar pokok bahasan materi yang disampaikan. Setelah mengikuti sharing session, peserta hendaknya mengisi presensi melalui link yang telah disiapkan panitia sebagai bukti kehadiran. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama lengkap Lisa Sidiawati SPD-MPD, lahir di Ponorogo 6 Juli 1988. Beliau adalah dosen seni dan desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Beliau juga salah satu juri pada lomba lukis dan poster Batik Venus 2020. Riwayat pendidikan. Penulisan jurnal dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017, judul jurnalnya penciptaan motif batik khas Pantai Malang Selatan melalui metode rantai stilasi kreatif berbasis HOTS. Kemudian 2019 ada souvenir batik motif bangunan kampung heritage dengan teknik smog sebagai modal kemampuan berwirausaha masyarakat kayu tangan malang. Pameran yang dilakukan dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2016 kegiatannya bernama Artheatism. Kemudian 2019 ada pameran UNI. Pameran yang dilakukan dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2017 kemampuan berbasis HOTS. dari Bu Lisa. Untuk Bu Lisa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini ya jelas ya mendengar suaranya Bu Lisa malam hari ini? Jelas ya? Tidak ada kebanyakan? Bu Lisa malam ini sangat berterima kasih terutama kepada Panitia Festival Nusantara Virtual Tahun 2020. Terima kasih kepada moderator hari ini Mbak Paula Desi dan Panitia yang lainnya. Dan Bu Lisa mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang ada di sini. Selamat sudah menjadi juara baik di Lomba Badai Lukis maupun Lomba Poster. Bu Lisa kemarin adalah salah satu juri di Lomba Badai Lukis bersama Pak Hartono. Jujur saja semua karya yang sudah Bu Lisa terima itu bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua sehingga Bu Lisa sama Pak Hartono itu bingung ini mana yang paling bagus. Itu semua the best. The best karena semuanya sudah mampu menerjemahkan ide-idenya menjadi motif batik, sudah mampu mengangkat potensi-potensi daerahnya menjadi batik. Tapi dalam yang bagus itu Bu Lisa dan Pak Hartono harus menyeleksi yang paling dekat dengan kriteria indikator penjurian. Jadi seperti itu. Sehingga terpilih nama-nama yang menang, yang sudah diumumkan seperti yang Anda semua lihat di Instagram. Tapi sekali lagi Anda-anda semua adik-adik yang ada di sini sebenarnya adalah kalian generasi milenial agen pelestari budaya lokal melalui batik. Bu Lisa sebut Anda adalah agen pelestari. Karena tanpa Anda semua batik di Indonesia ini tidak akan pelestari sampai sekarang. Oke, next. Next, oke. Ini Bu Lisa menuliskan, ini Bu Lisa mengutip dari perkataan Sri Sultan Hamengkubwona ke-10 bahwa sejak lahir menjalani hidup di dunia hingga meninggal, kita semua orang-orang Indonesia itu diselimuti dengan kain batik. Jadi, ketika ibu kita melahirkan kita, bahkan sehari-hari kita memakai batik hingga meninggal, nanti kita semua akan diselimuti oleh kain batik. Oke, next. Nah, ini pada tanggal 2 Oktober ya, seperti kita lihat pada bulan ini, kita semua sudah merayakan hari batik nasional. Hari batik nasional itu adalah hari di mana bertepatan UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. Alta yang disebut juga dengan Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity. Bu Lisa ingin mengatakan sekarang bahwa adik-adik semua, UNESCO suatu ketika bisa mencabut sertifikat ini, ketika Anda-Anda semua di sini sudah tidak bisa lagi melestarikan batik. Melestarikan batik dalam hal ini apa? Melestarikan batik itu tidak hanya kita sehari-hari memakai batik, tidak hanya seperti itu. Tetapi ketika Anda mampu merasakan makna-makna filosofi, mampu menciptakan makna-makna filosofi, kalian masih mampu membuat batik, baik itu batik tulis, baik itu batik lukis, baik itu batik cap, kalian bisa melaksanakan itu semua, tidak hanya memakai, UNESCO akan tetap memberikan mobil ini kepada Indonesia. Tetapi ketika orang-orang Indonesia, agen-agen pelestari, generasi-generasi milenial sudah tidak mampu lagi membuat, dia hanya bisa memakai, maka UNESCO akan mencabut sertifikat ini. Karena sertifikat ini adalah bukan benda batiknya, tapi budaya, budaya lisan non-bendawi yang setiap waktu masih ada di dalam setiap aliran darah masyarakat Indonesia. Oke, next? Oke, nah ini generasi milenial semuanya, adik-adik generasi Z ya, kalian harus tahu, meskipun kita dalam keadaan pandemi sekarang ini, tahun 2020, Milan Fashion Week, ya Milan Fashion Week, Milan adalah salah satu kota di Italia yang merupakan barometer fashion dunia, selain Paris, itu masih mengadakan fashion week, di mana, next, batik-batik yang dipakai, yaitu di mana ada delegasi Indonesia yang mengangkat batik-batik karya Indonesia untuk ditampilkan dalam Milan Fashion Week. Ini adalah karya-karya delegasi dari Indonesia ketika fashion show di Milan Fashion Week, next. Next, nah oke, ini salah satu karyanya yang lain, ini ada di Milan Fashion Week, next lagi. Nah oke, ini batik-batik ini semuanya dirancang dan dunia mengakui bahwa Indonesia memiliki salah satu produk tekstil yang harus dilestarikan, yaitu batik, next. Oke, Bulisa pernah pada waktu itu tahun 2019, Bulisa mengikuti short course di Italia, tempatnya di Florence. Pada waktu itu, karena Bulisa mengikuti kelas tekstil, ya, sehingga mereka, para praktisi-praktisi yang ada di Italia khususnya, itu mengakui bahwa salah satu tekstil yang paling sulit untuk diikuti, dan itu diakui dunia bahwa ini adalah sebuah masterpiece. Itu batik. Kenapa seperti itu? Karena batik itu mulai dari proses pembuatannya, mulai dari proses penentuan filosofi, sampai dengan pembuatannya, cara mencantiknya, bahkan proses pewarnaannya, itu sulitnya melebihi tekstil-tekstil yang lain. Ya, maka dari itu ketika batik ini tampil di Milan Fashion Week, maka masyarakat dunia mengakui bahwa Indonesia memiliki salah satu tekstil yang masterpiece, yang harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, next. Oke. Nah, generasi milenial seharusnya itu tidak hanya mengenal batik itu segala sesuatu tekstil yang bentuknya tradisional. Tapi di era sekarang ini, di tahun 2020, generasi milenial itu sudah melestarikan batik dengan caranya masing-masing. Bahkan sekarang yang lagi marah, tidak hanya lagi batik tulis yang dengan motif-motif seperti motif parang, seperti motif truntum, seperti motif liris, tetapi di sini sekarang sudah berkembang yang namanya batik lukis. Bahkan ini adalah salah satu mantan mahasiswa Indonesia yang sekarang ada di Meksiko, dia menggelar pameran batik lukis di Museo Universitario de Sciences di Arte di Meksiko. Oke, next. Oke, coba kita lihat karya-karyanya. Nah, jadi karya-karya batik lukis di era milenial sekarang itu sudah masuk dalam batik kontemporer, di mana sudah tidak memperhatikan lagi pakem-pakem batik klasik. Apa boleh, Bu, seperti itu? Sangat boleh sekali. Sekarang itu batik di mata anak-anak muda itu seharusnya tidak lagi menjadi suatu mengomok di mana saya ketika memakai batik saya akan kelihatan lebih tua. Batik ini hanya untuk orang-orang tua, tetapi di luar sana kaum milenial-milenial sudah membuat batik yang awalnya tradisional menjadi suatu karya yang kontemporer, dinamakan batik lukis, walaupun batik kontemporer sudah tidak lagi melihatkan motif-motif yang tradisional. Ini sudah menjadi suatu bentuk lukisan. Oke, next, selanjutnya. Motif-motifnya pun juga tidak lagi menjadi motif-motif yang sangat tradisional. Ini juga ada di Jogja Internasional Batik BNL. Kita lihat, next. Nah, oke. Jadi, batik itu sudah dibentuk atau divisualisasikan menjadi sesuatu yang lebih dekat lagi dengan kaum milenial, mampu menerjemahkan ide-idenya dan mampu menyuarakan perubahan-perubahan. Jadi, ya, sekarang di era sekarang itu, kaum-kaum milenial seharusnya tahu bahwa saya tetap harus menjadi agen, agen pelestari batik dengan cara saya, bukan berarti saya memakai batik tradisional. Saya menciptakan batik-batik tradisional tidak seperti itu, tetapi Anda bisa menciptakan batik tulis, Anda bisa menciptakan batik lukis dengan gaya Anda sendiri, bahkan motif-motifnya lebih kontemporer lagi gitu. Oke, next. Oke, ini juga. Ini juga di Jogja Batik Biennale, jadi di sini juga para seniman mengungkapkan ide-idenya melalui batik lukis. Motif-motifnya pun juga seperti yang kita lihat di sini, motif-motifnya pun juga bukan motif-motif pakem. Tetapi, pelestarian-pelestarian itu tetap dia mengangkat cerita-cerita mengenai legenda-legenda Nusantara, ataupun mengenai gambar-gambar yang mengangkat ikon-ikon budaya daerahnya. Next. Next. Ya. Ini ada juga batik lukis Guta Tamarin. Coba kita lihat batik lukis Guta Tamarin. Oke, nah, ini juga. Ini komunitas-komunitas perempuan yang sering menggunakan berbagai macam alat dan bahan untuk membuat karya batik, juga membuat karya batik lukis, ya. Dengan menggunakan Guta Tamarin. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa batik-batik ini bukan batik-batik tradisional, tetapi batik-batik ini adalah batik kontemporer, batik lukis, di mana dia tetap mengangkat sosok-sosok pahlawan nasional, sosok-sosok perempuan-perempuan tradisional Indonesia yang masih menggunakan sanggul, yang masih menggunakan kebaya, apapun itu. Ini sekarang yang terjadi di era batik sekarang ini. Oke, next. Nah, ini juga. Ini semua adalah batik lukis. Bu Lisan malam ini ingin sekali membuka cakrawala kalian, supaya kalian lebih open mind lagi bahwa saya itu generasi milenial. Bukan berarti saya itu tidak bisa melestarikan batik. Bukan berarti batik itu selalu segala hal yang berbau tradisional, yang berbau tua, tidak seperti itu. Tetapi batik bisa diterjemahkan menjadi berbagai macam bentuk, bentuk yang sesuai dengan kaum milenial sekarang. Tetapi apapun itu, itu harus masih dalam koridor batik, di mana Anda berkarya, batik itu adalah suatu bentuk tekstil atau suatu bentuk bahan dari kain, di mana menggambarnya menggunakan malam, diterakan malam di atasnya. Tetapi bukan berarti harus segala sesuatu yang tradisional, tidak. Apapun itu, yang diterakan menggunakan malam, mampu digunakan untuk mengungkapkan ide-ide, ya itu adalah batik. Kaum milenial bebas memilih bagaimana dia menerjemahkan, yang penting dia harus melestarikan batik ini agar tetap ada di Indonesia. Oke, next. Nah, ini juga. Ini juga batik lukis. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Nah, ini juga ada pameran batik lukis oleh seniman Jawa Timur. Oke, coba kita lihat. Nah, ini. Jadi, sekarang pun di Jawa Timur pun, saya rasa nggak hanya di Jawa Timur ya, di Jogja, bahkan di seluruh pelosok Indonesia, sekarang seniman-seniman sudah berlomba-lomba mengambil bagian dalam hal batik. Meskipun dia bukan seorang kriawan batik, tapi dengan jiwa seninya, dengan labelnya seniman, dia masih mengambil bagian dalam hal batik lukis. Ini saya rasa sangat cocok sekali dengan kolom milenial sekarang. Oke, next. Nah, oke. Ini karyanya pun juga tidak terlihat tradisional, tidak terlihat kuno, tetapi dia mengangkat lebih seneram ke hal-hal yang dia ingin ungkapkan, ide apa yang dia ingin ungkapkan. Inilah yang disebut dengan batik lukis di era milenial. Oke, next. Next. Oke, ini. Ini juga karya-karya seniman-seniman batik lukis. Oke, ya. Kaum-kaum milenial, silahkan Anda sekarang membuka mata bahwa batik itu nggak melulus segala sesuatu yang tradisional, kuno, dipakai oleh orang-orang tua, tapi Anda juga bisa mengambil bagian di sana. Ayo, kita bersama-sama melestarikan batik ini dengan cara dan versi kita. Oke, next. Next. Nah, ini, ini Bu Lisa, Bu Lisa harus, kayaknya Bu Lisa malam ini harus deh memberitahu kalian bahwa kenapa sih kita itu harus melestarikan batik? Ya, adik-adik yang ada di sini semua, Indonesia itu memiliki sejarah panjang mengenai batik. Oke, yang pertama itu adalah batik perdalaman. Ya, batik ini, ini motif ini, ya, motif ini terukir pada relif Candi Siwa, Ganesa, Durga, dan Parwati. Jadi, meskipun batik itu pada awalnya belum diproduk dalam bentuk tekstil, tapi motif-motif ini sebenarnya sudah terukir di relif-relif Candi, ada di dalam sarungnya, ada di dalam bajunya. Jadi, ini yang disebut dengan batik perdalaman. Next. Nah, batik klasik atau kraton. Jadi, Indonesia itu mengalami puncak kemegahan batik Nusantara, itu ada pada kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Batik-batik pada waktu batik klasik dan kraton ini, banyak sekali batik-batik yang tidak bisa dipakai oleh sembarang orang, tetapi hanya dipakai oleh keluarga-keluarga kraton. Kenapa klasik? Kenapa disebut klasik? Klasik itu adalah segala sesuatu, karya seni atau karya cipta yang keluar dari, yang diciptakan di dalam kraton. Jadi, inilah yang disebut dengan batik klasik atau batik kraton. Dari next, dari batik kraton inilah, kita akan mengenal pakem batik tulis. Oke? Pakem itu ada yang dinamakan motif utama, motif pendukung, dan isen-isen. Inilah sekarang bedanya. Batik kontemporer sekarang sudah tidak lagi mengenal pakem-pakem itu. Tetapi pakem-pakem itu ada dan berasal dari batik klasik ini. Batik ini memiliki banyak filosofi yang diciptakan, yang berisi doa-doa kepada raja tersebut. Oke? Next. Ya, ini. Ada motif utama, motif pendukung, dan isen-isen. Itu yang meletak erat pada batik klasik. Next. Nah, setelah itu, baru masuklah batik India. Batik India ini adalah batik yang dibawa melalui jalur perdagangan, oleh perdagang Arab, maupun India. Yang kita sebut dengan kain patola, jeans, atau sembagi. Oke? Next. Batik-batik ini lebih cenderung berwarna merah, berwarna kuning, karena diambil dari pakem-pakem orang India. Ya, ini setelah batik klasik itu tadi, masuklah perdagang-perdagang. Dia membawa batik yang dinamakan batik India, atau sembagi, atau patola ini. Next. Nah, ini kostum-kostumnya orang India warnanya merah, kuning, putih. Jadi, batik patola ini pun, batik India ini pun warnanya sama. Seperti orang, pakaiannya orang India. Next. Nah, ini batik pesisir. Batik pesisir itu adalah pemberontakan terhadap batik keraton. Jadi, orang-orang di pesisir itu merasa bahwa, saya tidak, kami masyarakat tidak pernah bisa memakai batik keraton. Oleh karena itu, orang-orang pesisir di pantai utara, itu mereka menciptakan yang namanya batik pesisir. Ya, batik pesisir ini warna-warnanya lebih terang daripada batik-batik keraton. Juga motif-motifnya juga lebih berani. Oke, next. Biasanya batik pesisir ini terdapat bagian-bagiannya. Ada bagian pinggiran, ada bagian tengahan, jadi seperti itu. Setelah itu, ada yang dinamakan batik Belanda, atau postenladen. Batik ini merupakan batik yang dibuat oleh orang-orang Indo-Belanda. Wanita-wanita Indo-Belanda pada waktu itu Indonesia dijajah Belanda, orang-orang Belanda itu membuat yang namanya batik Belanda. Lalu, apa yang ada dalam motif-motif tersebut? Motif-motif batik Belanda itu menceritakan mengenai dongeng-dongeng ala Belanda. Seperti Little Red Reading Hood, atau gadis berkerudung merah, kayak gitu ya. Terus, next lagi. Next. Nah, ini juga gadis berkerudung merah. Jadi memang, terus ada juga buketan-buketan. Buketan itu adalah bunga-bunga yang biasanya dipakai oleh orang-orang Belanda untuk menikah dan sebagainya. Seperti itu. Next. Ya, ini juga gadis berkerudung merah. Ya, ini batik-batik Belanda ini sangat, apa ya, kalau orang bilangnya, ya keminggris gitu kan. Karena cerita-ceritanya adalah cerita-cerita rakyat orang Belanda. Next. Nah, ini batik Motivation and Gretel. Ini juga cerita dongeng-dongengnya orang Belanda. Ini ketika Indonesia dijajah Belanda, wanita-wanita Indo-Belanda membuat batik-batik ini. Oke, next lagi. Selanjutnya ada batik Jawa Hokoke. Jadi ketika pada waktu itu penjajahan Jepang, ya, kain-kain atau alat-alat tekstil itu sulit banget masuk ke Indonesia. Jadi seorang pembuat batik itu menyiasati dengan dia membuat batik Jawa Hokoke atau batik pagi sore. Batik ini memang sengaja dibuat dua warna, ya, supaya ini digunakan kalau pagi menggunakan warna biru, kalau malam menggunakan warna sore, eh, warna, kalau sore menggunakan warna coklat, atau malam menggunakan warna coklat, atau dan sebaliknya. Karena pada waktu itu mencari bahan sulit, kain-kain sulit masuk ke Indonesia, jadi orang-orang itu menyiasati dalam satu lembar batik, itu bisa dipakai pagi dan sore. Oke, next. Nah, ini juga. Ini ciri khas batik Jawa Hokoke, yaitu ada dua motif yang berbeda, ini memang dipakai oleh orang pada zaman itu di waktu pagi hari dan sore hari tinggal membalik saja. Oke, next. Nah, ini juga batik pagi sore, jadi memang orang-orang kesulitan mencari bahan untuk pakaian, sehingga dia memakai satu lembar batik dipakai untuk satu hari bergantikan. Oke, next lagi. Nah, batik saudagaran. Oke, di luar tembok kraton, sebenarnya terdapat orang-orang Chinese, ya. Orang-orang Chinese pada waktu itu diberi kekuasaan lebih oleh Belanda untuk menjalankan, ini ya, perekonomian. Oleh karena itu, batik saudagaran orang-orang Chinese ini menduplikat ya, menduplikat motif-motif yang ada di kraton, tetapi dia tidak menduplikat kopi-pastu, tidak seperti itu, tapi menambahkan ornamen-ornamen lain, menambahkan isen-isen, memvariasi warna, tapi dia namai batik itu adalah batik saudagaran. Karena orang-orang Chinese pada waktu itu memang termasuk orang-orang kaya, karena diberikan hak untuk menjalankan perekonomian sehingga disebut saudagar. Makanya batiknya disebut batik saudagaran. Oke, next. Batiknya hampir mirip-mirip seperti batik kraton, tapi memang ini diolah lagi oleh para saudagar-saudagar pada waktu itu. Oke, ini adalah batik saudagaran. Next lagi. Batik petani, ya, batik-batik petani ini adalah batik yang diciptakan oleh kaum saudagar, ini adalah kaum petani di mana batik ini dulunya digunakan untuk barter, ya, ketika dipasar. Cerita-cerita motif-motif yang ada di dalam batik petani pun juga menceritakan seputar keadaannya petani, kegiatannya petani. Oke, next. Oke, next. Ini adalah batik petani. Nah, ini petani membajak sawah, petani mencanggul, memang kegiatan-kegiatannya petani yang ada di sini, diciptakan oleh orang-orang petani memang, dan digunakan untuk barter di pasar. Oke, next lagi. Nah, batik rifaiyah. Ini yang daerah-daerah pekalongan mungkin, ya, itu mengenal, ya, yang namanya batik rifaiyah. Batik rifaiyah ini muncul di pondok pesantren, ya, pondok pesantren itu dipimpin oleh Yayi Haji Rifai, ya, Ahmad Rifai, ya. Batik-batik ini seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa kalau ajaran-ajaran Islam itu tidak boleh menggambarkan hewan-hewan atau manusia atau hewan mungkin, ya. Jadi, batik rifaiyah ini kalau bisa Anda lihat, sebenarnya batik rifaiyah ini menggambarkan flora dan fauna, tetapi ketika menggambarkan burung, dia kepalanya akan berganti menjadi fauna, menjadi flora. Jadi, badannya burung, kepalanya akan berubah menjadi bunga, berubah menjadi daun, ya. Para pembatik pun pada waktu itu, ketika membatik, dia juga akan menembangkan atau melakukan, ini ya, syair-syair bahasa Jawa dan Arab. Next. Coba kita lihat lagi badik rifaiyah. Nah, ini. Ini batik ini juga ketika menggambarkan hewan-hewan, badannya hewan, nanti kepalanya dia akan berubah menjadi bunga, berubah menjadi daun. Jadi, memang badik rifaiyah, menurut sesuai dengan ajaran Islam, tidak boleh menggambarkan fauna dan manusia. Next, lagi. Ini juga. Dia menggambarkan badan-badannya itu kelihatan sayap-sayap, tetapi kepalanya kadang-kadang tidak ada, kepalanya diganti tumbuhan, diganti bunga, diganti daun. Jadi, seperti itu pada rifaiyah itu. Next, lagi. Nah, ini juga. Ini menggambarkan hewan ya, menggambarkan burung-burung, tapi kepalanya juga tidak begitu jelas. Kelihatannya kepalanya ini berganti menjadi bunga. Next. Next, Mbak Paula. Oke. Nah, ini dia, badik tiga negeri. Badik tiga negeri ini adalah badik perpaduan dari Laseng, Pekalongan, dan Solo. Ingat bahwa badik tiga negeri ini sebenarnya juga ada campur tangan Belanda juga pada waktu itu kota Laseng, Pekalongan, dan Solo itu ditentukan, oleh benar ditentukan sebagai daerah teritorial penghasil batik. Jadi, badik tiga negeri ini terdiri dari tiga warna, hanya terdiri dari tiga warna, yaitu warna merah, warna indigo atau warna biru, dan warna sogan atau warna coklat. Merah dihasilkan dari kota Laseng, biru dihasilkan dari Pekalongan, dan warna coklat dihasilkan dari kota Solo. Jadi, apa sih sebenarnya istimewanya badik tiga negeri ini? Badik tiga negeri ini diwarna, pengwarnaannya juga harus berpindah dari kota satu ke kota lain. Karena kota-kota itu, kadar airnya, pH airnya, itu bisa menimbulkan warna-warna yang cerah. Jadi, tidak boleh dibolak-balik ya. Orang menciptakan badik tiga negeri, dia mau menciptakan warna merah, dia harus pergi ke Laseng. Ya, tidak bisa warna merah pergi ke Pekalongan, tidak bisa, karena pH airnya sudah berbeda. Jadi, warna merah, warna biru, dan warna coklat itu dihasilkan dari perpindahan satu kota ke kota lain. Karena setiap kota itu, pH airnya, kandungan airnya sudah berbeda mineralnya. Oke, next. Kita yang disebut dengan badik tiga negeri. Nah, ini juga badik tiga negeri, warnanya terdiri dari tiga warna. Warna merah, warna biru, dan warna coklat. Next. Ini juga badik tiga negeri. Ya, mewarnanya harus berpindah dari kota satu ke kota lain, tidak boleh tertukar. Next lagi. Nah, inilah yang disebut dengan badik Indonesia. Selanjutnya adalah badik Indonesia ini merupakan badik yang diciptakan oleh maestro badik yang bernama gotik swan. Sebenarnya badik ini adalah amanah dari Presiden Soekarno, agar gotik swan itu menciptakan satu buah badik, di mana badik itu tidak terkotak-kotak lagi. Soekarno sangat sedih pada waktu itu ketika melihat badik itu terkotak-kotak. Ada yang namanya badik klasik yang digunakan oleh orang-orang keraton saja. Ada yang namanya badik pesisir yang digunakan oleh orang-orang di sekitar pantai. Badik Belanda, badik Jawa Pokai, jadi seperti itu. Jadi Soekarno mengamanatkan kepada gotik swan. Pada waktu itu gotik swan, gotik swan itu kalau digambar ini dia ada di tengah ya. Ada di tengah, dia sedang memakai beskap. gotik swan itu keturunan Chinese juga, tetapi dia jiwanya lebih jawa daripada orang Chinese, karena memang orang tuanya itu bekerja di keraton Solo. Pada waktu itu gotik swan diberikan amanah Presiden Soekarno bahwa silahkan gotik swan, Anda ciptakan, ya ada ciptakan badik yang merupakan identitas Indonesia. Pada waktu itu gotik swan sangat terpukul atau dia bingung sebenarnya apa sih yang bisa saya buat sehingga badik-badik ini bisa bersatu. Akhirnya dia pergi ke Bali, ke tempatnya seniman Walter's Peace. Di sana dia mendapatkan, seperti mendapatkan wahyu, mendapatkan ide bahwa dia harus menciptakan badik Indonesia, yaitu badik yang bisa merangkum semua unsur-unsur di mana bisa memadukan antara badik klasik, badik pesisir, dan lain-lain. Next, coba kita lihat. Jadinya seperti ini. Next, Mbak Paula. Nah, ini dia. Ini adalah motif sawung galing. Sawung galing itu adalah menceritakan mengenai pertarungan ayam, ayam-ayam bekisar, sawung galing ini diambil beberapa dari unsur-unsur badik klasik juga, ayam-ayamnya ini, cara menggambarkannya diambil dari badik klasik, tapi warna-warnanya diambil dari badik pesisiran. Sehingga dia rasanya seperti warna, rasa klasik, rasa kuno klasik dicamer dengan rasa pesisiran yang begitu berani. Jadi, Godek Swan mengabadikan Indonesia atau badik Indonesia itu adalah perpaduan dari badik klasik dan badik pesisir. Gitu ya, sawung galing. Next, lagi. Oke, ini motif babun anggrem. Ini cara menggambarkannya seperti badik-badik gordo ala-ala badik klasik, tetapi warnanya juga tidak menggunakan warna so ganda, tapi dirubah lagi menjadi warna sedikit biru ke abu-abuan. Jadi, memang dia menyatukan antara klasik dan pesisir. Next, lagi. Ini dia. Ini juga salah satu badik Indonesia juga. Jadi, dia rasanya adalah rasa klasik ditambah dengan rasa pesisir. Jadi, kita sudah tidak ada lagi sekat-sekat. Soekarno pada waktu itu menginginkan kita sudah tidak ada lagi sekat-sekat antara orang harus memakai badik klasik itu harus di keraton, sudah tidak ada lagi sekat-sekat tersebut. Ketika gotik swan menciptakan badik-badik ini, akhirnya pihak keraton pun juga mau membuka diri bahwa badik-badik keraton bisa digunakan oleh masyarakat siapapun itu. Jadi, sekarang ini kenapa kita bisa memakai badik parang? Sekarang kenapa kita bisa memakai badik liris? Kita bisa memakai badik kawung? Karena sekat-sekat itu sudah dihilangkan. Jadi, badik keraton begitu membuka diri dan bisa dipakai oleh siapapun. Boleh dipakai, boleh dibuat lagi, boleh diduplikat, jadi seperti itu. Next, lagi. Nah, selanjutnya adalah badik modern. Badik modern ini bisa disebut dengan badik modern atau kontemporer. Sebenarnya, kalau dalam seni ya, kalau dalam istilah seni, seni rupa, modern dan kontemporer itu berbeda. Tapi kalau di istilah badik, modern dan kontemporer itu jadinya akan melebur jadi satu. Oke? Badik-badik modern atau badik kontemporer sekarang ini, ini dipergunakan oleh masyarakat. Jadi, dipergunakan oleh masyarakat untuk menciptakan badik-badik khas daerahnya masing-masing. Apalagi ya, pada waktu itu UNESCO sudah menetapkan bahwa badik ini milik Indonesia, pada waktu itu juga seluruh masyarakat di Indonesia, perkecamatan, perdesa, perkota, perkabupaten, memiliki badik-badik ala kotanya sendiri-sendiri, yang mengangkat ikon-ikon kotanya. Ada apa di sana? Oh, di kota saya ada budaya tertentu. Di kota saya ada seni tertentu. Mungkin seni jaranan, mungkin seni bantengan, mungkin seni reok, ataupun di tempat saya ada flora tertentu. Kita memiliki bunga kecubung, kita memiliki bunga sepatu, oh, kita memiliki daun janda bolong atau apapun itu, itu semua potensi itu disatukan lagi. Potensi-potensi setiap daerah itu akan dikulik kembali sehingga muncul motif-motif ala daerah. Seperti yang kita lihat sekarang, ini ada batik khas Madiun. Batik khas Madiun ini sebenarnya adalah mengangkat pecol. Mengangkat pecol Madiun. Karena Madiun punya kuliner, punya kuliner yang khas, yaitu pecol. Jadi, seorang pembati itu akan mendata dulu. Oh, pecol itu biasanya ada apa saja ya. Oh, ada daun singkong, ada cabai, ada kacang, terus sambalnya dari kacang. Sehingga batik Madiun ini tercipta seperti ini. Batik khas daerahnya masing-masing. Oke, next. Ya, ini batik khas ponorogo. Karena ponorogo ada reoknya, ada meraknya. Jadi, orang-orang ponorogo membuat batik khas sana, yaitu bergambar merak. Pada waktu batik modem ini muncul, maka semuanya berlomba-lomba untuk membuat batik khas daerah. Begitu pula, batik lukis itu juga muncul. Orang nggak hanya memvariasi motif saja ya, tapi orang memvariasi teknik, orang memvariasi alat dan bahan, media, semuanya divariasikan. Karena memang sekarang batik itu sudah bebas-bebas-bebasnya. Orang bisa menciptakan batik dengan ala-ala mereka. Orang bisa menciptakan batik dengan ala-ala mereka. Dengan cara inilah, batik Indonesia akan tetap lestari. Oke, next lagi. Nah, ini juga. Batik khas kota Blitar. Orang-orang di kota Blitar itu banyak memelihara ikan koi. Banyak memelihara ini, banyak menanam tanaman-tanaman tertentu. Banyak menanam tanaman lotus. Sehingga batik-batik ini juga tercipta sesuai dengan keadaannya ada di sekitarnya. Seperti yang biasa kita kenal di seni rupa ya, sebenarnya seorang seniman itu tidak akan pernah jauh dari lingkungan yang ada. Atau dia tidak pernah akan menciptakan sesuatu itu di luar lingkungan yang dia rasakan pada waktu itu. Seniman dimanapun itu. Kenapa kok sampai ada aliran-aliran seni? Kenapa setiap aliran pada waktu itu berbeda? Itu karena sebenarnya seorang seniman, seorang pengrajin ya, itu tidak akan pernah mengambil ide-ide yang tidak ada dalam lingkungan sekitarnya. Ya, imajinasi-imajinasinya itu akan bebas-bebas-bebasnya. Tetapi rasa-rasa lingkungan yang ada, yang dia rasakan saat itu, suasana hati pada saat itu, potensi apa yang ada di sekitar dirinya, itu tertuang dalam karya seni. Begitu juga, batik-batik ini tercipta dari ikon-ikon kotanya yang ada, dan dari segala suatu kebudayaan yang ada di sekitar dia berada. Oke, next. Oke, terima kasih. Sehingga kalau bisa kita lanjutkan lagi, jadi batik-batik modern itu muncul tidak hanya memvariasikan motif, tapi juga memvariasikan teknik, memvariasikan media. Ya, jadi seperti itu. Oke, sudah cukup. Mbak Paula, terima kasih. Sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sesi pertama akan dibuka kesempatan untuk tiga orang penanya terlebih dahulu. Untuk format pertanyaannya sesuai yang sudah saya bilang tadi, dapat melalui fitur chat atau mengirimkan emote. di fitur chat itu dengan format nama penanya asal instansi pertanyaan, dan emote itu dapat, setelah emote itu dikirim, nanti bisa menggunakan mic dan menyampaikan pendapatnya. Dapat dilihat di kolom chat yang ada. Ini bisa langsung saya jawab, Mbak? Atau dikumpulkan tiga orang penanya dulu? Bisa langsung dijawab, Bu. Oke, ya, ini saya, di chat saya ya, ini sudah masuk yang namanya Mbak Nadia dari UNER. Oke, Ibu saya ingin bertanya tentang badai, seperti badai buatan Indo-Belanda, badai pagi sore, badai petani, apa motif-motifnya hingga saat ini masih dilestarikan? Ya, kalau iya di daerah mana saja? Jadi, seperti ini ya, badai-badai yang Bu Lisa jelaskan tadi itu, ada beberapa motifnya yang sampai sekarang masih dilestarikan, ada juga yang sekarang itu tinggal, apa ya, artefak. Ya, tinggal artefak. Seperti badai Indo-Belanda, badai Indo-Belanda ini sekarang, sekarang badai ini tidak diciptakan lagi, gitu ya, badai ini tidak diciptakan lagi, tetapi nafas-nafas Indo-Belandanya, seperti buketan, ya, tadi badai Indo-Belanda, tadi kan Bu Lisa sudah memperlihatkan ada yang, oh ini loh gambar buketan, buketan itu adalah gambar bunga yang dibuka, gitu ya. Itu sekarang itu masih digunakan, gitu kan, masih diproduksi oleh pembate-pembate. Tapi apakah mereka tahu bahwa itu badai Indo-Belanda atau tidak, saya rasa juga belum tentu tahu, gitu lah, yang jelas dia membuat badai gambar-gambar buket, seperti badai-badai jari gendong, itu kan, seperti kita lihat ada gambar buket bunga ya. Itu saya rasa, saya tidak terlalu percaya juga, kalau pembate itu mengerti bahwa sebenarnya itu adalah nafasnya Indo-Belanda. Tetapi badai Indo-Belanda yang sekarang ini seperti Hesel & Gretel, seperti cerita-cerita ala-ala Belanda, itu sudah tidak diproduksi lagi. Terakhir itu yang memproduksi adalah Fanzulien, tapi orangnya itu sudah, waktu Indonesia diduduki Jepang, itu sudah pulang lagi ke Belanda, gitu ya. dan orangnya juga sudah meninggal. Bu, tetapi apakah bisa, Bu? Saya melihat badai itu sekarang, bisa. Badai-badai India-Belanda, badai-badai Belanda itu tadi, lalu badai Pagesuri, Jawa, Hoko, Kai itu tadi, badai petani, semuanya sekarang ada di museum Daner Hadi, Daner Hadi, Daner Hadi Solo. Ya, bisa Anda lihat di museum Daner Hadi Solo, tetapi kalau masuk ke museum itu, Anda tidak boleh memfoto, jadi hanya diingat di memori saja. Badai-badai itu sekarang kalau dibilang, apa masih lestari, Bu? Iya, masih lestari, tetapi nafasnya saja diambil dari beberapa bagian saja. Diambil dari beberapa bagian, tetapi sudah versi mereka masing-masing. Tidak bagiannya tidak utuh, tidak utuh lagi. Jadi, seperti itu. Lalu, Bu, apakah di penjelasan Ibu tadi, apakah masih ada badai yang lestari sampai sekarang? Boleh saya jawab, masih. Ada yang masih lestari sampai sekarang dan tetap diproduksi adalah badai Rifaiyah. Badai Rifaiyah itu masih lestari sampai sekarang. Coba kamu cari di internet ya, badai Rifaiyah tempatnya di mana, kayak gitu ya. Kalau kamu datang ke sana, di pekalongan itu ya, itu di sana masih ada yang namanya desa itu, satu desa dia masih menciptakan badai Rifaiyah. Terus apa lagi, Bu, yang masih ada sampai sekarang? Jelas, badai klasik masih lestari sampai sekarang ya. Badai klasik juga tidak begitu, maksudnya, badai ini sangat gampang didapatkan juga, masih diproduksi sesuai dengan aslinya, ada juga yang sudah dimix menjadi, diambil bagian-bagiannya, beberapa bagian oleh pembadai lain juga masih ada, tapi tetap lestari. Ada lagi badai yang masih lestari lagi, yaitu badai Indonesia. Badai karya Gotik Swan, meskipun belianya sudah tidak ada, tapi badai ini masih diproduksi oleh anak angkatnya Gotik Swan. Kalau Anda pergi ke Solo, ke tempatnya Gotik Swan, badai-bagai ini masih diperjual belikan. Masih diperjual belikan ya. Badai Rifaiyah masih diperjual belikan. Badai Indonesia masih diperjual belikan. Tetapi badai Indo-Belanda, itu sudah masuk ke balai pelelangan. Walaupun mau beli, itu sudah di balai pelelangan. Pagi sore, juga seperti itu. Badai petani, sekarang malah sudah memix ya, menjadi badai-badai yang lebih modern. Oke, seperti itu. Terima kasih, Bu Lisa. Oke. Langsung ya, yang kedua ya, Mbak Paula. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Bu. Oke. Dari Reva Rosa, Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan, Bu Lisa. Sangat menarik dan bermanfaat. Mohon izin bertanya, Bu, mengenai banyak yang macam batik yang dimiliki oleh Indonesia, bagaimana kira-kira cara mengenalkan batik kepada hal layak secara lebih sederhana dan mudah diterima. Terima kasih, Bu. Oke, saya rasa mustahil ya, kita bisa mengenalkan sebegitu banyaknya aset batik yang ada di Indonesia. Yang bisa kita lakukan saat ini sebagai generasi milenial ya, kita buat batik kita sesuai dengan ide-ide kita, ya, ide-ide kita sesuai dengan ide-ide kita dengan mengangkat lokal jenius di sekitar kita, ya, lalu menstilasi, jadi batik itu ada istilah menstilasi atau menggayakan, menstilasi ide-ide itu menjadi motif ala kita, baru kita sebar ke kalayan. Itu yang sekarang bisa dilakukan. itu sangat orisinal. Kalau ingin melakukan hal lain lagi, yaitu meng-mix batik ala kita, di-mix dengan batik-batik yang sudah ada, tapi itu orisinalnya sudah berganti, ya, baru dikenalkan kepada hal layak. Ya, selain itu, apa lagi yang bisa kita lakukan? kita memakai pakaian batik dimanapun dan kapanpun itu, baik ketika kita sedang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Itu sudah sangat mengenalkan batik. Jadi, memang orang-orang luar negeri itu, kalau melihat kita memakai batik, itu pasti interes. Jadi, apa ya ini? Kok ada sesuatu yang indah dan diulang-ulang? Ya, ini apa ya ini yang ada dalam pakaian orang ini? Kenapa kok diulang-ulang? Karena, motif-motif lain, pattern-pattern lain di luar negeri itu, tidak seserumit milik kita. Dan, ya, bunga diulang-ulang gitu saja, tapi bunganya bunga realis dan sebagainya. Kalau batik itu kan jadinya motif. Kenapa? Ini apa ya? Ini bentuknya apa ya? Dan kenapa diulang-ulang? Itu, jadi, cara kita, yaitu membuat batik ala kita, ya, atau kita menge-mix ala kita dengan batik yang sudah ada, seperti kita mix dengan batik klasik, it's okay, nggak apa-apa, tapi ya memang originalnya perang. Atau kita memakai, memakai keseharian, dimanapun itu kita pakai. Itu caranya mengenalkan kepada hal layak. Tapi, kalau semuanya dikenalkan, nggak bisa. Sulit memang. Tapi, setidaknya kita lakukan apa yang kita bisa saja. Seperti itu. Oke? Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Next, ada pertanyaan lain? Untuk sesi pertama, masih ada satu pertanyaan lagi, sebelum masuk ke sesi kedua. Silahkan yang ingin bertanya. yang ingin bertanya. Ada lain lagi yang ingin ditanyakan Mengenai Sati Saya tunggu satu menit lagi ya untuk yang ingin bertanya Terima kasih Baik ada pertanyaan ketiga dari Ayu Soraida Universitas Negeri Malang Assalamualaikum Ibu Lisa Saya ingin bertanya Seperti yang kita ketahui Generasi milenial banyak yang masih belum bisa cinta sepenuhnya dengan batik Banyak yang masih menganggap batik itu kuno, ketinggalan zaman Bahkan misal ada teman yang memakai batik ke kampus Pasti diejek mau ngajar ya atau mau kondangan Menurut Ibu faktor apa yang membuat generasi milenial Yang masih memiliki pemikiran seperti itu? Terima kasih Ibu Lisa rasa seharusnya generasi milenial Indonesia tidak seperti ini ya Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau Ibu Lisa bisa analisis keadaan sekarang Karena generasi milenial sekarang itu lebih suka drakor Daripada dia melihat budaya-budaya kita yang begitu beraneka ragam Seperti itu Generasi kita lebih cinta K-pop daripada dia mencintai gamelan gitu kan ya Lalu bagaimana kok bisa merubah itu semua? Saya rasa dengan event-event seperti ini Itu lebih mendekatkan generasi milenial Lebih mengenal lagi budaya kita Dengan event-event seperti ini Seperti badai nusantara seperti ini Lebih mendekatkan generasi milenial kepada budaya nusantara kita Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita mencoba memakai batik itu dengan versi lain Maksudnya gini Batik itu Kalau kita punya kain batik silahkan dibuat Dengan berbagai macam-macam model Gitu ya Dengan berbagai macam-macam model Sehingga batik itu tidak akan kelihatan kuno Dia dipakai kapanpun dan dimanapun Itu yang pertama Yang kedua Sebenarnya tugas Anda Tugas Anda semua adik-adik yang ada di sini Menciptakan batik-batik yang lucu-lucu gitu ya Batik-batik yang era sekarang Dengan motif-motif yang unik-unik Dengan warna yang unik-unik Sehingga batik itu bisa digunakan menjadi pakaian Batik itu bisa digunakan menjadi tas Batik itu bisa digunakan menjadi kalung Batik itu bisa digunakan menjadi sepatu gitu ya Sehingga menghilangkan stereotip-stereotip bahwa Wah batik itu pasti bapak-bapak kuno dan mau kekondangan gitu kan Jadi bagaimana ya Supaya generasi milenial bisa merubah mindset itu Ya dari kita masing-masing sendiri Ayo kalian semua yang ada di sini Bulisa titik ya Kalian semua yang ada di sini Sebenarnya kalian adalah agen-agen yang bisa merubah batik itu menjadi sesuatu hal yang indah dan unik gitu loh Kenapa sih ketika bangsa lain bisa memandang batik kita itu adalah sesuatu yang spesial Kita sendiri itu malah insecure gitu loh Aduh ini apa sih puno banget gitu kan Ayo semua yang ada di sini Kita semua berlima puluh sembilan orang ini Ayo kita dengan kemampuan kita kita ceritakan batik-batik dengan motif yang unik-unik ya Yang lucu-lucu Yang sesuai dengan kebutuhan saat ini Ya tidak melulu batik klasik ya Bulisa ingin memecah nalar kalian semua yang ada di sini membuka mata kalian Ayo batik itu tidak selalu batik klasik Kalian pun di sini setiap orang berhak bisa menciptakan motif sendiri Ide ada sendiri Baik itu batik tulis Baik itu batik lukis ya Yang bisa digunakan untuk industri fashion Bisa digunakan untuk pameran Agar merubah teman-teman Anda yang ada di sekitar kalian Bahwa batik itu bagus gitu Ini bisa Di sini ada yang nggak ya Yang pernah pergi ke Inacraft Inacraft ya International craft Pameran internal Apa Inacraft itu ya International Handicraft Pokoknya pameran Pameran mengenai Handicraft yang terbesar di Asia Itu ada di Jakarta Di Jakarta Convention Center Setiap tahun itu sebenarnya ada Inacraft itu adalah pusatnya Pusatnya Ini ya Kria Yang ada di Indonesia Di sana itu Kalau kita berjalan aja menyusuri Inacraft itu Karena ini pandemi ya Sehingga Inacraft tahun 2020 tidak dilaksanakan Atau kalian bisa search yang ada aja Google aja Atau mungkin di Instagramnya Inacraft Kalian bisa melihat bahwa batik-batik itu Kalau sudah masuk Inacraft Itu semua kalangan bisa membeli ya Dan batiknya itu nggak melulu batik-batik tradisional Batiknya itu unik-unik Unik-unik Ada yang gambarnya Ada gambar-gambar lucu-lucu gitu ya Ada gambar ayam jago Sederhana sebenarnya Sederhana-sederhana sekali Ada gambar es krim mungkin Ada yang cipratan-cipratan malam Tapi berbagai macam warna Jadi sebenarnya Itu loh yang bisa kita lakukan Kita buat batik itu Sesederhana mungkin ya Atau semenarik mungkin Selesaikan dengan Kebutuhan kalian kalau milenial Pakein kita mau sendiri Pakein sendiri Dan kenalkan bahwa Kita harus Pede menggunakan ini Orang luar aja Mandang ini bagus Kenapa kita harus Insecure Bahkan mengolok-ngolok Jadi Ayo lah kita Kita semua disini adalah Agen perubahan itu Kita lakukan dari Diri kita yang ketekan saja Begitu Oke Oke Bu Terima kasih Baik Sesi Sama telah selesai Masuk ke sesi Ada diberikan kesempatan Untuk tiga orang Orang penanya Mohon maaf Dan ini sudah ada Satu percayaan Dari Syahdila Putra Polinema Terima kasih atas Pemamparan materi Yang disampaikan oleh Bu Lisa Sebelumnya Mohon maaf Saya tidak bisa on-camp Dikarenakan kendalaan jaringan Mohon izin bertanya Bu Bagaimana cara kita melihat Atau menilai suatu Karya desain batik Yang memang benar-benar bagus Apakah dilihat Hanya secara visual Atau dari filosofinya saja Terima kasih Iya Terima kasih Syahdila Putra Dari Polinema Oke Itu pertanyaan yang bagus Ini Bu Lisa Jadi Flashback nih Ini masuk ke dalam penjurian Atau Bu Lisa melihat secara umum ya Gitu kan Kalau Kalau Secara umum ya Bu Lisa akan bilang secara umum saja deh Sebenarnya Tidak ada yang namanya Desain ini bagus Atau desain ini gak bagus Itu sebenarnya gak ada Gitu ya Hanya Desain ini Cocok gak ya Kalau kita bilang Ini kita-kita bilang Badik Badik Krial ya Badik terapan ya Bukan badik lukis ya Karena kalau kita yang kemarin itu kan Badik lukis Hingga badiknya lebih Lebih bebas lagi Kalau ini Kita lihat Secara Badik kriya ya Jadi sebenarnya tidak ada Ini jelek Ini bagus Itu tidak ada Tetapi dalam bati Itu ada Tiga komponen yang akan dinilai Orang akan Akan melihat ya Bukan menilai sih Akan melihat itu ada Tiga komponen Yang pertama adalah Motifnya Yang kedua adalah Filosofinya Yang ketiga itu adalah Warnanya Tiga hal itu sebenarnya Yang biasanya kita Kalau beli bati Atau apapun Itu yang dilihat Gitu ya Terus Bagus tidaknya Badik itu Adalah tergantung Badik itu digunakan Untuk apa Ya Jadi badik sebagus Apapun motif Badik Tetapi kalau dia Tidak Tidak cocok Sesuai dengan Penggunaannya Itu jadinya tidak bagus Misalkan ini ya Misalkan Bu Lisa Ingin membuat Produksi Ingin membuat Produksi tas Dengan badik Bergambar Mobil Gitu ya Badiknya bagus Motifnya bagus Filosofinya bagus Warnanya bagus Tetapi badik ini Digambarkan Dengan begitu Besarnya Ya Sehingga Motif mobil itu Ketika digunakan Menjadi tas Mobilnya itu Terpotong-potong Ya Jadi Tinggal rodanya saja Atau tinggal Kak lampnya saja Itu jadinya Tidak bagus Begitu ya Tinggal peruntukannya Ini Aplikasinya Cocok atau enggak Itu yang membuat Badik itu tidak bagus Itu kalau badik Terapan ya Kalau badik Lukis seperti kalian Sulit sekali Malah sulit Menilainya Karena badik lukis itu Begitu Subjektif Begitu Privacy Itu lebih sulit Menilainya Jadi Tidak ada Bagus Jelek Tidak ada Belisa kemarin Menilai juga Tidak ada Bagus Jelek Tidak ada Tapi Lebih kita kerucutkan lagi Yang sesuai dengan tema Yang kita Ambil Begitu saja Mengangkat Nusantara Habis itu Kita rasa Indonesanya Kelihatan Gitu ya Jadi seperti itu Jadi tidak ada Tidak ada Karya badik Itu jelek Atau bagus Tidak ada Pede saja Pede saja Sudah enggak ada Seperti itu Hanya tiga hal Yang perlu kita Lihat dari badik Itu satu adalah Motif Dua adalah Filosofi Tiga adalah Warna Begitu saja Oke Oke lanjut Ke pertanyaan kedua Dari Johan Prima Universitas Negeri Malang Assalamualaikum Bu Lisa Saya ingin bertanya Apakah nantinya Sertifikat warisan batik Oleh UNESCO Dapat diklaim oleh Negara lain Pada saat negara kita Kehilangan Atau dicabut Sertifikat ini Terima kasih Jawabannya Terima kasih Ini Ini tadi Dari Siapa ya Sebentar Sebentar Dari Mbak Mbak atau Mas Juhan Prima Bisa kah Sertifikat yang diklaim oleh Negara lain Sangat bisa Sertifikat ini Seperti Piala bergilir ya Sertifikat yang Dikeluarkan UNESCO Apapun itu Sertifikat yang Dikeluarkan UNESCO Itu adalah Piala bergilir Makanya Tadi Bu Lisa sudah Sampaikan bahwa UNESCO itu Memberi Sertifikat ini Adalah Intangible Oral Intangible Jadi Kebudayaan Non-Bendawi Bukan Bendanya yang Diklaim Bahwa Oh ini Batek Jadi ini Diklaim oleh UNESCO Bukan Tapi Non-Bendawi Budaya Budaya Adik-adik Adik-adik disini Budaya Budaya itu Mencakup Indonesia masih Membuat Batik Bisa membuat Batik Bisa membuat Motif Bisa mencanting Bisa Mewarna Tambah lagi Indonesia Masih Menerapkan Filosofi yang ada Disana Karena Filosofi itu adalah Doa-doa Dan harapan Indonesia bisa Melakukan Filosofi-filosofi Tersebut Yang kedua Yang ketiga Indonesia masih Memakai Batek itu Jadi kalau Sudah hilang Salah satu Dari tiga itu Bahkan hilang Ketiga-tiganya Dia sudah Tidak bisa Membuat Tidak ada Generasi muda Yang bisa Membuat Motif Desain Motif Batek Tidak ada Tidak ada Generasi Indonesia Yang bisa Mencanting Tidak ada Generasi ini Yang Generasi Indonesia Yang bisa Mewarna Apalagi Tidak ada Lagi yang Sudah memakai Batek UNESCO Pasti akan Mencabut Dicabut Batek itu Sertifikat itu Dan akan Diberikan ke Negara lain Yang bisa Melestarikannya Ya karena Ini adalah Intangible Of the Oral Jadi bukan Bundanya Tapi Kebudayaannya Yang berputar Jadi seperti itu Oke Baik terima kasih Bu Oke silahkan Oke kita lanjut Ke pertanyaan terakhir Dari Andi Irawan Universitas Negeri Malam Mohon izin bertanya Bu Lisa Bagaimana Perkembangan Batik yang sekarang Sering meninggalkan Pakem yang sudah ada Mulai tergerus Dengan kehadiran Motif-motif Kontemporer Yang itu sendiri Cenderung merusak Pakem batik yang sudah ada Misal Suatu motif Tanpa mengalami Stilasi Dan hanya Diambil nilai Keindahannya saja Dan lebih cenderung Seperti lukisan Dengan teknik batik Atau lilin panas Dan cenderung Menghiraukan Pakem yang sudah ada Terima kasih Ini pertanyaannya adalah Dari Mas Andi Bagaimana Perkembangan Batik yang sekarang Ya Memang Begitu keadaannya Jadi Batik yang sekarang Sudah mengalami Sangat-sangat Mengalami Perkembangan Bagaimana ya Kalau menjelaskannya Jadi seperti ini Dunia kita Sekarang ini Dunia sekarang ini Apapun yang kita Lakukan hari ini Sebenarnya itu adalah Sesuai dengan teknologi Jadi Kalau kita dalam Seni rupa Kita dalam Seni rupa Kita mengenal bahwa Bagaimana sih Pergerakan mode Bagaimana sih Pergerakan Aliran seni rupa Selanjutnya Bagaimana bisa Diramalkan seni itu Selanjutnya Bagaimana Bagaimana mode itu Bisa diramalkan Selanjutnya Bagaimana Itu adalah sesuai Dengan teknologi Yang ada sekarang Jadi Dunia ini Bergerak Berdasarkan teknologi Yang ada sekarang Begitu juga Batik Batik ini Akan bergerak Sesuai dengan teknologi Yang ada sekarang Orang sudah Orang sudah Mengenal Ini ya Lilin dingin Seumama Orang yang awalnya Memakai pewarna alam Sudah mengenal Pewarna Buatannya Lebih mudah digunakan Bahkan Kalau digunakan Lukisan lebih mudah Ya itu Itu memang Itu keadaannya Sekarang ini Tapi itu Dilihat dari sisi Dari sisi Bagaimana Batik Yang ada sekarang ini Memang seperti itu Keadaannya Tetapi kalau dilihat Bu Bagaimana ini nanti Bisa mengerus Batik tradisional Ya benar Batik tradisional Lama-kelama Akan tergerus Tinggal kita 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 sekarang Pilih Tim yang mana nih Kita pilih tim yang Ini ya Selalu melestarikan Batik tradisional Atau kita Milih tim yang Tetap Menggunakan Batik Tetap Menggunakan teknik Batik Tetapi dengan versi kita Sebenarnya Dua-duanya ini Benar gitu loh Dan gak bisa dibendung Dua-duanya ini berjalan Gak bisa dibendung Kalian sebagai benda Se muda silahkan memilih Kalian boleh tetap berada Pada stay batik klasik Satunya boleh stay Dalam batik kontemporer Ya tetapi Bagaimana bu ini bu Gak bisa dibendung Ya Masa depan kita Akan berjalan Sesuai dengan teknologi Begitu juga karya seni Karya seni Akan bergantung dengan teknologi Tetapi Kembali lagi bahwa Sebenarnya kalian itu Sekarang menciptakan Batik-batik ala Ini ya Tempat anda sendiri Itu sebenarnya Sudah melestarikan kok Gitu loh Sudah melestarikan Ya bukan berarti Melestarikan itu Harus membalik lagi ke Mengulang lagi Batik-batik keraton Juga tidak Tidak perlu seperti itu Gitu kan Tapi Sebenarnya juga tidak menyalahkan Kalau anda Suka batik keraton Oke silahkan Saya melestarikan dengan cara Seperti ini Saya melestarikan dengan cara Membuat motif-motif Sesuai dengan daerah saya Saya melestarikan dengan Batik lukis Itu boleh silahkan Tetapi Ya Tidak bisa dibendung Memang Memang seperti Era destruktif Itu ya seperti ini Terus bergerak Seni itu akan Mode itu Seperti gini Kita ngomong Bu mode tahun 2025 Itu bagaimana Jawabannya adalah Mode itu Akan terjadi Seperti Terjadinya Teknologi itu Apa yang ada pada wakti Jadi seperti itu Sudah jelas Mas Andi Baik terima kasih Bu Liza Sesi tanya jawab Telah selesai Dan seluruh pertanyaan Telah dijawab oleh Bu Liza Selanjutnya Sesi foto bersama Untuk seluruh peserta Sharing Session Bisa dinalakan Semua kameranya Untuk bagian PPD Apakah sudah diatur Tata letaknya Sudah Oke saya hitung ya Satu Dua Tiga Cheese Ya sudah Selesai sudah Seluruh rangkaian Acara Sharing Session Pada malam ini Terima kasih Bu Liza Atas penyampaian materinya Sangat bermanfaat Menarik Dan membuat kita Lebih open minded Indonesia memiliki Tekstil yang harus Dilesarikan Yaitu batik Generasi milenial Dapat melestarikan Batik dengan Caranya masing-masing Batik dapat Diterjemahkan Dalam metab pun Oleh kaum milenial Kita harus Open minded Agar batik Tidak hanya menjadi Hal yang kuno Dan tradisional Kita harus dapat Menciptakan batik Dengan sesuatu Yang wow Dan indah Ayo Jadilah agen pelestari Ayo Jadilah agen pelestari Budaya lokal batik Indonesia Berlayar Berlayar Di atas kapal Jangan lupa Mampir ke kota Jambi Kami mengucapkan Selamat tinggal Terima kasih sudah ada Di sini Mohon maaf Bila ada salah kata Sesungguhnya kami Hanya manusia biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk link presentinya bisa dilihat di kolom chat yang tersedia Terima kasih Terima kasih Bu Nisa Sama-sama Ayo semangat Semuanya gerasi milenial Melestarikan batik Siap Bu Bisa tunggu karya kalian selanjutnya Oke Semuanya yang ada di sini Oke Makasih Bu Oke Sehat selalu Jangan lupa isi presensi ya Jangan lupa like 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 Jangan lupa like